Culanaga Pendekar Sakti Jilid 9. Karena rasa bosannya harus terus-menerus melatih capek lohon kun, akhirnya Giyok Han lebih sering memperhatikan Bun Antaisu yang tengah berlatih, Giyok Han duduk dan mengawasi saja latihan yang dilakukan Bun Antaisu. Kalau malam hari, Giyok Han pun sering meniru-niru Bun Antaisu duduk bersemedi, banyak bertanya kepada Toa Suhengnya ini apa yang harus dilakukan melatih ilmu pernafasan. Karena Bun Antaisu menyukai sute kecilnya ini, akhirnya ia suka juga memberitahukan kera-kera melatih ilmu pernafasan lah menyangka Giyok Han hanya iseng-iseng meniru setiap gerak-gerik yang dilakukannya, ikut duduk bersemedi. Tetapi siapa tahu, Giyok Han benar-benar melatih dengan penuh kesungguhan. Rasa isengnya malah membuat si bocah lebih tertarik untuk mendengarkan Toa Suhengnya. Menceritakan berbagai ilmu-ilmu silat Syaulim Siyye yang telah dikuasai Toa Suhengnya tersebut. Nanti jika kau sudah memperoleh dasar yang cukup kuat, suhu tentu akan mengajarkan kau ilmu-ilmu itu. Bun Antaisu selalu berkata begitu jika Giyok Han terlalu rewal bertanya sesuatu yang berhubungan dengan ilmu silat yang diceritakan oleh Bun Antaisu. Pada suatu malam, ketika mereka ingin tidur, Giyok Han menggoyangkan lengan Toa Suhengnya. Ada apa? Sute tanya Bun Antaisu sambil bangkit duduk. Tadi siang ku perhatikan kau berlatih, Toa Suheng. Aku telah meniru setiap jurus yang kau latih. Sekarang Toa Suheng lihat, apakah aku keliru menirunya tanda selu? Setelah bilang begitu, Giyok Han mulai bergerak-gerak dalam jurus-jurus silat. Bun Antaisu tertawa dan memperhatikannya lah memang sangat sayang pada Giyok Han, karenanya senang si pendekta melihat kegembiraan sute kecilnya itu. Kau benar sute ku yang cerdas, jurus-jurus itu dapat kau tiru bagus sekali, puji Bun Antaisu. Tapi mendadak senyumnya lenyap, matanya terbuka lebar-lebar, mukanya jadi teganglah memperhatikan lebih serius setiap jurus yang dilakukan oleh Giyok Han. Sampai akhirnya Bun Antaisu memekik kaget, melompat dan memegang lengan Giyok Han. Sute, siapa yang mengajarkan kau ilmu ini tegur Bun Antaisu? Giyok Han tertawa. Suhurnana mau mengajarkan aku ilmu ini? Selalu suhu perintahkan aku melatih capeh lohon kun tanpa pernah mengajarkan ilmu lain, sampai aku bosan melatih 18 jurus itu-itu juga. Lalu siapa yang mengajarkan tatmokun hoat ini padamu? Giyok Han tertawa nolo, jadi nama ilmu pukulan itu tatmokun hoat, toa suheng? Lucu, namanya mengambil nama cowo suya. Jangan bergurau, Sute, beritahukan kepadaku, siapa yang mengajarkan ilmu itu padamu desak Bun Antaisu, wajahnya tegang dan sikapnya serius. Sudanku beritahukan tadi padamu, toa suheng, aku melihat kau berlatih dan aku meniru jurus-jurus yang kau latih. Benarkah? Kau tidak berbohong benar, toa suheng, sebetulnya ada apa? Tampaknya kau tegang sekali tanda seru. Bun Antaisu tidak segera menyahutilah menggumam sambil melepaskan cekalannya pada kedua lengan Giyok Han. Mustahil. Benar-benar mustahil. Apanya yang mustahil, suheng tanya Giyok Han jadi heran melihat kelakuan toa suhengnya tersebut. Tiba-tiba Bun Antaisu menoleh mengawasi Giyok Han tajam. Sute, jangan sekali-kali kau perlihatkan pada suhu Bapua kau bisa membawakan jurus-jurus Tatmokun Hoat. Kita berdua akan dihukum suhu. Oh-oh-oh, kita akan dihukum suhu tanya Giyok Han kaget. Ya, suhu pasti menyesali aku, karena akan menuduh aku sudah mengajarkan kau Tatmokun Hoat. Tahukah kau ilmu itu baru boleh dipelajari oleh murid-murid yang sudah mencapai tingkat 4. Kalau sampai suhu mengetahui kau bisa menjalankan jurus-jurus itu, niscaya suhu akan marah. Kau harus berjanji sute, sampai kapanpun juga tidak akan memperlihatkan kepada suhu bahwa kau bisa membawakan jurus-jurus Tatmokun Hoat. Tanda seru. Giyok Han mengangguk, tertawa. Suheng jangan khawatir. Aku tidak tolol, kalau untuk dihukum buat apa aku perlihatkan kepada suhu? Bukankah itu sama saja seperti ular cari penggebuk? Tapi aneh, kata Bun Auta Isu seperti, mengoceh sendiri. Aku tidak pernah memberitahukan kepadamu bagaimana menjalankan jurus-jurus Tatmokun Hoat, tapi mengapa sekarang kau bisa membawakan semua jurus itu tanpa satu jurus pun salah? Apa susahnya, suheng tanda seru menyauti Giyok Han Oja. Tadi suheng bilang murid tingkat 4 baru boleh mempelajari Tatmokun Hoat. Kenapa begitu suheng? Sute, kalau kita belum mencapai tingkat 4 dan mempelajari Tatmokun Hoat, kita bisa tersesat. Juga untuk melatih Tatmokun Hoat, diperlukan penggunaan luwakang yang tepat, sedangkan kau sendiri belum pernah melatih luwakang, kalau melatih Tatmokun Hoat bukankah kau akan tersesat? Giyok Han lari memeluk Bun Antaisu. Aduh, bagaimana ini, suheng? Aku akan tersesat. Kau harus menolongku suheng, kau harus mengajarkan aku ilmu itu dengan care yang tepat, mengajarkan aku luwakang. Rasa kaget Bun Antaisu sudah berkurang, ia tertawa melihat lagak Giyok Han, senang hati si pendeta dipeluk seperti itu oleh adik seperguruannya yang masih kecil ini. Sudahlah kata Bun Antaisu sambil mengusap-usap kepala Giyok Han. Asal kau mau berjanji tidak memberitahukan suhau, aku nanti akan mengajarkan kau ingat semua ini harus kau latih secara diam-diam, jika ketahuan suhu selanjutnya aku tidak mau perdulikan kau lagi. Aku berjanji tidak akan membocorkan rahasia kita berdua, suheng, berjanji Giyok Han. Sejak malam itulah Giyok Han banyak menerima petunjuk-petunjuk dari Bun Antaisu si murid kepala Wiliesin Siansu, kepandaiannya pun sudah mencapai tingkat yang tinggi, sehingga diajarkan oleh Bun Antaisu sebetulnya bagi Giyok Han sama saja seperti diajarkan oleh Wiliesin Siansu. Walaupun sudah mencapai tingkat yang tinggi, tingkat ketiga, namun Bun Antaisu tetap rajin belajar dan berlatih. Jika dulu ia selalu berlatih seorang diri, sekarang selalu ditemani oleh Giyok Han. Bahkai setelah lewat dua minggu, Giyok Han dijadikan sebagai kawan berlatihnya. Bun Antaisu pun mengajarkan Giyok Han bagaimana kera duduk bersemedi mengatur jalan pernafasan serta melatih lukang. Yang membuat Bun Antaisu kagum campur heran, melihat Giyok Han dapat menerima semua petunjuknya dengan mudah dan cepat bisa menguasainya. Bun Antaisu jadi tertarik, sengaja ia memberikan pelajaran yang lebih berat. Namun, tetap saja Giyok Han bisa menerima dengan mudah. Tatmokun Moat saja sudah seluruhnya dikuasai oleh Giyok Han hanya dalam lima hari. Memang hampir sulit dipercaya tapi hal itu sudah menjadi kenyataan. Hari-hari lewat cepat sekali, tanpa terasa Giyok Han sudah hampir tiga bulan berada di Siaulim Sie. Wieshin Siansu sendiri mulai mengajarkan ilmu pukulan Sin Wan Kun. Ia melihat selama hampir tiga bulan ini Giyok Han tidak memperlihatkan tanda-tanda yang tidak baik, anak itu malah semakin patuh dan jinak, berbeda dengan sebelumnya yang cukup binal dan keras kepala. Sama seperti waktu mempelajari capeh Lohon Kun, mempelajari Sin Wan Kun pun Giyok Han tidak memerlukan waktu terlalu banyak. Hanya empat hari ia sudah berhasil menguasai semua jurus Sin Wan Kun. Wieshin Siansu tambah takjub saja, hanya di dasar hatinya terdapat kegembiraan yang meluap-luap, memiliki murid secerdas Giyok Han lah pun sangat sayang serta memanjakan Giyok Han. Akhir-akhir ini malah Wieshin Siansu seperti sudah melupakan pesan-pesan Teng Siansu, Hong Tionya lah bersemangat sekali mendidik Giyok Han. Semakin cepat bocah itu mencernakan pelajaran yang diberikan, semakin banyak yang diturunkan oleh Wieshin Siansu. Giyok Han sangat rajin dan tekun berlatih. Pada pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Giyok Han pergi ke hutan kecil di belakang kuil Siaw Lim Siai sebelah utara lah melatih ilmu Capeh Lohon Kun disusul kemudian dengan Sin Wan Kun. Malah, kalau sudah melatih ilmu pukulan Sin Wan Kun ia akan menyusuli dengan Tatmokun Hoat. Cuma saja, pagi ini waktu Sin Wan Kun tengah dijalankan pada jurus ke-16, tiba-tiba didengarnya seseorang berkata, kita harus bangga mempunyai susu kecil yang lincah disusul kemudian tertawa terbahak-bahak beberapa orang. Giyok Han berhenti berlatih, ia menoleh, tampak Kamsiang Chie bertiga dengan dua orang sutanya, yaitu Fui Chie Seng dan Lo Tem Bun, yang rupanya sejak tadi sudah berdiri di situ menyaksikan si bocah latihan. Sambil tertawa Kamsiang Chie menghampiri Giyok Han Susuok kata murid Bun Antaisu ini sambil merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Tadi sempat kulihat Susuok menjalankan jurus ke-16 dari Sin Wan Kun. Apakah Susuok tidak keliru menjalankannya? Muka Giyok Han berubah merah. Suheng maukah kau memberikan petunjuk kepada ku tanya Giyok Han? Oh-oh-oh, mana berani sutit menerima sebutan suheng dari Susuok? Sutit seperti kejatuhan bulan saja kata Kamsiang Chie, tertawa. Tetapi jelas sikapnya mengejek. Mana berani memberi petunjuk kepada Susuok? Malah, sutit ingin minta nasihat dan petunjuk dari Susuok. Muka Giyok Han memerah sedikit, lah baru teringat bahwa kedudukannya dalam Xiao Lin Xiei berada setingkat di atas Kams Yang Chiei bertiga, bukankah dia adik seperguruan Bun Antaisu, guru ketiga pendeta itu? Tapi melihat sikap mengejek Kams Yang Chiei, Giyok Han tidak senang. Bukankah mereka bertiga harus menghormatinya sebagai susioknya? Baiklah, kata Giyok Han dan akhirnya. Kalian datang ke Marim Awapah. Kami tahu susiok sedang berlatih di sini, kata Fui Chiei Seng, yang ikut bicara. Karena itu cepat-cepat kami datang ke Maribuat minta nasihat dan petunjuk susiok. Bukankah begitu Liok Siete? Benar, menyahuti Lotan Bun. Harap susiok mau memberikan nasihat dan petunjuk pada kami. Tanda seru. Susiok, kata Kams Yang Chiei yang tidak mau memberikan kesempatan kepada Giyok Han. Harap susiok bermurah hati dan tidak menolak permohonan kami. Hari ini aku tidak sempat, kata Giyok Han ragu-ragu. Lain kali saja. Kalau tidak hari ini mau kapan lagi tanya Kams Yang Chiei, sikapnya jadi semakin kurang ajar, mengejek, sinis dan meremahkan susiok kecilnya itu. Harap susiok tidak menolak tanpa menanti jawaban Giyok Han, Kams Yang Chiei menoleh pada Lotan Bun. Lo Siete, pergi cepat kau minta petunjuk dari susiok. Baik. Baik. Menyahuti Lotan Bun dengan sikap sama kurang ajarnya lah bersama-sama Kams Yang Chiei, Fui Chiei Seng dan murid-murid Bun Antaisu semuanya tidak puas waktu Teng Sin Siansu mengumumkan Giyok Han diterima menjadi murid Siaulim Sia tingkat 3, menjadi murid Wilye Sin Siansu. Dengan demikian Giyok Han resmi sebagai adik seperguruan dari guru mereka. Juga resmi sebagai susiok, paman guru, mereka. Dengan usia begitu kecil, apa kelebihan Giyok Han menjadi susiok dari Kams Yang Chiei dan yang lain-lainnya? Dan ingatan seperti itulah membuat murid-murid Bun Antaisu yang jumlahnya 7 orang itu jadi tidak puas. Sudah cukup lama mereka bertujuh ingin mencari gara-gara dengan susiok kecil itu tapi selama itu belum juga memperoleh kesempatan. Siapa tahu, pagi ini waktu mereka sedang bercakap-cakap bertiga di depan hutan kecil itu, dilihatnya Giyok Han mendatangi dan berlatih seorang diri. Kams Yang Chiei segera mendapat ide untuk mempermainkan susiok kecilnya itu. Dia memberitahukan maksudnya dan disetujui oleh Fui Chiei Seng dan Lo Tembun. Karenanya mereka cepat-cepat menghampiri Giyok Han untuk mempermainkannya. Lo Tembun merangkapkan kedua tangannya memberi hormat pada Giyok Han. Harap susiok memberi petunjuk lamirani dengan sikap yang mudah menantikan petunjuk dari yang tua. Giyok Han jadi bingung, lamana bisa berkelahi dengan tiga pendeta itu? Sebagai anak yang cerdas, Giyok Han tahu mereka tidak puas karena dirinya jadi susiok mereka karenanya pendeta-pendeta itu selalu menyebut panggilan susiok dengan suara serta sikap sinis. Juga sekarang ketiga pendeta itu mau mempermainkannya. Aku benar-benar tidak punya waktu, sekarang aku harus berlatih. Pergilah kalian kata Giyok Han sekenanya. Lo Tembun rupanya tidak mau kehilangan kesempatan bagus ini. Tahu-tahu tangan kanannya. Menjambak pundak Giyok Han, ingin dicengkerah maafkan susiok, sutit berbuat kurang ajar. Giyok Han kaget, dia melihat tangan Lo Tembun menyambar pundaknya, tari dia mana bisa mengelakannya. Segera si bocah merasakan pundaknya sakit, belum lagi berkurang kagetnya tahu-tahu tubuhnya sudah terjerunuk ditarik oleh kekuatan yang membuatnya mencium tanah. Kam Siang Chie dan Fui Chie Seng tertawa terbahak-bahak. Sedangkan Lo Tembun sambil tertawa bilang, maaf, maaf susiok, tidak sengaja. O-o-o kau membuat susiok kaget, berseru Fui Chie Seng sambil tertawa, menghampiri Giyok Han, mengulurkan tangannya mencekal lengan Giyok Han. Dipegangnya tangan Fui Chie Seng, Giyok Han berusaha bangun, karena menyangka bahwa Fui Chie Seng ingin bantui dia bangun. Tetapi hati Giyok Han tercekat lagi. Fui Chie Seng bukan bermaksud baik, ketika memegang tangan Giyok Han ia terhuyung seperti ingin jatuh, eiii, eiii, dia berseru. Secara diam-diam Fui Chie Seng mengerahkan tenaga pada jari-jari tangannya, menghentak tubuh Giyok Han, sehingga terbanting di tanah. Debu mengepul, pakaian Giyok Han kotor dan waktu ia merangkak bangun mukanya kotor bercampur darah yang keluar dari bibirnya yang pecah beradu dengan gigi. Giyok Han tersadar bahwa Hwasyo Hwasyo ini ingin mempermainkannya. Dia mengibaskan bajunya, matanya mendelik sambil menghampiri Lotem Bun. Kau berani mempermainkan aku, ia mengomel susu kecil itu. Tetapi waktu melewati Kams Yang Chie, tanpa diketahui oleh Giyok Han kaki si bocah digayat oleh kaki kanan Kams Yang Chie, tidak ampun lagi si bocah terjerembap dengan hidung mencium tanah. Dari hidungnya segera keluar darah. Melihat muka Giyok Han berlumuran darah, ketiga Hwasyo itu jadi kaget. Timbul rasa takutnya. Kalau urusan ini diketahui oleh suhu mereka, pasti mereka bertiga menerima hukuman. Sahte, kata Kams Yang Chie yang berhenti tertawa. Jangan keterlaluan. Waktu itu Fui Chie yang tengah mencengkeram baju di punggung Giyok Han, ia dengan tertawa-tawa menampari muka si bocah. Ah, muka susu kotor. Maaf. Maaf. Karena keteledoran kami telah membuat susu kaget dan kotor seperti ini. Tamparan itu bukan tamparan biasa. Fui Chie Seng memang sudah tiga bulan ini merasa iri dan tidak senang harus menjadi keponakan murid Giyok Han. Sekarang ada kesempatan seperti ini, maka dipergunakan sebaik-baiknya, plak, plak, plak. Plak terdengar berulang kali suara tamparan tersebut. Giyok Han selama tiga bulan ini mendapat pelajaran langsung dari Liesin Siansu dan Bun Antaisu yang mengajarkannya secara diam-diam di luar tau Liesin Siansu. Juga dia selalu melatih diri dengan tekun. Sebenarnya Giyok Han sudah mempunyai dasar-dasar luekang yang cukup kuat. Dalam kegusarannya dan kesakitan, di mana Giyok Han jadi mati gelap, walaupun dia seorang bocah cilik, poh akhirnya dia memberikan perlawanan. Demikianlah, waktu mukanya ditampari Fui Chie Seng yang pura-pura membersihkan abu yang melekat di wajahnya, tanpa pikir dua kali lagi Giyok Han menyambar tangan Fui Chie Seng, digigit jari telunjuknya sampai Fui Chie Seng menjerit seperti babi disembelih. Orang sering bilang, sepuluh jari tangan mempunyai hubungan dengan seng hati dan jika jari tangan dibikin sakit, sakitnya sampai ke ulu hati. Juga, Fui Chie Seng bisa tergigit jari telunjuknya, hal itu disebabkan pendeta ini tidak waspada, sebab beranggapan Giyok Han seorang bocah cilik. Fui Chie Seng angkat tangan kirinya dan jotos pundak Giyok Han. Apa kau mau mampus? Tanda tanya Hayo, lepas dia membentak dengan bengis. Sedari kecil Giyok Han hidup di tengah-tengah keluarga jenderal, ayahnya seorang Goanswe, di mana pembantu-pembantunya yang berkepandayan tinggi. Adatnya keras dan tidak mengenal takut dan selalu dihormati oleh semua orang. Dalam kegusarannya yang luap-luap, walaupun golok dan tombak datang menyambar, ia toh tak akan melepaskan gigitannya. Begitu rasakan pundaknya sakit, giginya menggigit semakin keras. Dengan satu suara krek, tulang jari Fui Chie Seng patah. Sekarang Fui Chie Seng yang jadi mati gelap. Tanpa perdulikan segala akibatnya, ia hantam kepala Giyok Han yang lantas saja menjadi pingsan dan sesudah itu barulah dia dapat cabut jarinya cari mulut si bocah. Biarpun tulangnya masih dapat disambung, akan tetapi mulai dari waktu itu tenaga jari telunjuk tersebut tidak akan pulih seperti sedia kalah dan sedikit banyak ada pengaruhnya dengan ilmu silatnya. Dalam kegusaran yang sukar dilukiskan, ia tendang tubuh si bocah beberapa kali. Kams yang Chie berdua lo tembun menyaksikan jari Fui Chie Seng digigit Giyok Han, jadi kaget. Mereka ingin menolongi, tapi Fui Chie Seng keburu menghantam kepala Giyok Han sampai si bocah pingsan. Mereka jadi kaget sampai muka mereka pucat seperti kapur tembok. Sahte, kata Kams yang Chie menyesli Fui Chie Seng, mengapa dihajar begitu keras? Bagaimana kalau suhu tahu? Fui Chie Seng tengah gusar, ia sobek jubah pertapaannya yang digunakan buat membungkus jari tangannya yang luka. Untung saja di sekitar tempat itu hanya mereka bertiga, tidak ada pendekta lainnya yang menyaksikan, sebab jika sampai diketahui orang lain, disamping dia tak tahu di mana harus taruh mukanya, juga urusan ini akan sampai ke gurunya. Bun Antaisu, kita harus paksa agar dia tidak buka mulut kata Fui Chie Seng, suaranya keras, menunjukkan dia masih gusar, walaupun tidak urung kaget juga melihat susu kecilnya itu pingsan. Siate, tolong ambilkan air. Lo Tembun yang sempat kesima melihat paman guru kecil itu pingsan dan khawatir guru mereka mengetahui hal ini, jadi tersadar, la mengiakan dan pergi mengambil sepasu air dinginia buat mengguyur muka Gio Khan, begitu siuman seperti kerbau gila Gio Khan menerjang pada Fui Chie Seng. Pendeta itu mencengkram dadanya sambil membentak, Binatang, benar-benar kau bosan hidup? Anjing! Hwasiobau! Kaulah yang binatang berteriak Gio Khan. Fui Chie Seng bermaksud ingin mengancam dan memaksa Gio Khan untuk tutup mulut tidak bercerita pada siapapun juga apa telah dialaminya. Tapi dimaki begitu oleh Gio Khan, lenyap perasa khawatir Fui Chie Seng, tak dapat tahan lagi hawa. Nafsunya, tangan kanannya melayang dan menggampar lagi. Gio Khan menerjang, tapi sekali ihya sudah siap sedia. Dalam waktu sekejap, beberapa kali Gio Khan terpelanting, tapi ia ternyata bandel luar biasa. Kams yang Chie berdua low term bun sibuk mencegah agar Fui Chie Seng tidak turunkan tangan keras lebih jauh, tapi pendeta yang seorang itu seperti sudah kesurupan, tidak meladeni seruan Kams yang Chie berdua. Jika mau, dengan satu gerakan tangan saja ia bisa membuat Gio Khan mendapat luka berat, akan tetapi, lantaran memikir biar bagaimanapun juga anak itu adalah susyoknya dan mengingat suhu dan sucowenya, bun antaisu dan wiliesin siansu, yang pasti akan merka dan menghukumnya. Kalau sampai anak ini mengalami luka berat, Fui Chie Seng jadi sungkan turunkan tangan yang berat. Tapi Gio Khan terus menerjang seperti orang gila dan biarpun sudah terguling-guling berulang kali dengan seluruh badan dirasakan bukan main sakitnya, ia masih pantang mundur, benar ia sudah melatih capek lohon kun, sin wan kun dan tatmokun huat. Namun sejauh itu Gio Khan belum pernah mempergunakannya untuk berkelahi. Apalagi ia tengah dalam keadaan gusar, dan kalap, lupa baginya mempergunakan ajaran wiliesin siansu, selain menerjang terus-menerus dengan kalap seperti kerbau gila. Kams yang Cie berdua lotan bun yang berusaha menenangkannya tidak berhasil. Sudahlah susyok, kami memang bersalah kurang hati-hati mengejutkan susyok. Sudahlah kami minta maaf kams yang Cie berdua lotan bun berseru-seru tidak hentinya dengan gelisah. Tapi Gio Khan begitu jatuh, segera bangun dan menerjang pula. Diam-diam hati Fui Cie Seng merasa menyesal, sampai akhirnya lantaran terpaksa ia totok pundak susyok kecilnya itu buat tutup jalan darahnya dan mau tak mau Gio Khan rubuh tanpa bisa bangun lagi. Cuma kedua bola matanya masih mengawasi Fui Cie Seng dengan sorot gusar, terbuka lebar-lebar mendelik. Binatang! Apa sekarang kau tahu takut bentak Fui Cie Seng? Hem, macam kau bocah setan ingin jadi susyok kami, apa yang kau bisa he? Gio Khan terus mengawasi dengan mat mendelik tanpa memperlihatkan rasa takut sedikitpun. Dengan napas sengal-sengal Fui Cie Seng duduk di atas batu besar yang tidak jauh dari situ. Jika ia bertempur dengan musuh tangguh satu jam lamanya, belum tentu ia merasa begitu lelah. Sekarang, biarpun kaki dan tangannya tidak merasa capek, seluruh badannya dirasakan lelah sekali, akibat naiknya darah yang sangat tinggi. Buat beberapa saat keponakan murid dengan paman guru. Itu saling mengawasi dengan mat gusar. Kam siang chi berdua lo tembun membujuk Fui Cie Seng agar tidak mengumbar kegusarannya dan membebaskan Gio Khan, meminta maaf dan menghabisi urusan sampai di situ. Menghabisi urusan ini sampai di sini tanya Fui Cie Seng tambah mendongkol. Mana mungkin? Sekali saja bocah ini buka mulut pada suhu kita akan rusak. Belum lagi dia mengadu tidak-tidak kepada suhu, tentu kita akan dihukum. Berat. Bukankah dia murid suhu yang tersayang? Kam siang chi berdua lo tembun jadi bengong. Sekarang mereka pun tambah bingung. Jika sebelumnya mereka hanya ingin menghina dan mempermainkan paman guru kecil itu, sekarang justru merasa menyesal. Keadaan mereka seperti menunggang macan, diam terus tidak bisa, turun pun tidak bisa. Fui Cie Seng putar otaknya, tapi ia belum mendapat jalan kera bagaimana harus bersikap terhadap paman guru kecil yang luar biasa nekat ini. Selagi kejengkolannya belum berkurang, mendadak terdengar suara lonceng nyaring dibunyikan keras sekali. Itulah satu pertanda bahwa chiang kau, pemimpin agama, perintahkan semua murid siau lim siye agar berkumpul. Fui Cie Seng terkejut, demikian pula kam siang chiye berdua lo tembun, mereka kaget, sampai muka mereka berubah pucat seperti kertas putihnya. Agak gugup Fui Cie Seng berdiri, dia bilang, Kiau kau berjanji tidak akan memberi taulan kejadian tadi kepada Suhu dan Suco, aku akan lepaskan kau. Sehabis berkata begitu ia lantas menotok pula buat buka jalan darah Giyokhan. Tapi tak dinyana, begitu bangun, Giyokhan sudah mau menerjang. Aku tidak pukul kau, kau mau apa lagi? Tanya Fui Cie Seng. Apakah kau nanti berani menghinaku lagi? Tanya Giyokhan. Terpaksa sekali Fui Cie Seng mengjeleng. Habis muka terangnya, hatinya penasaran sekali, terhadap seorang bocah sekecil iu ia terpaksa menyerah kalah. Tidak, katanya perlahan. Susyok jangan marah. Kau harus berlutut meminta maaf dan manggutkan kepala tiga kali kata Giyokhan sambil menelan rasa sakit di sekujur tubuhnya karena tadi terpelanting berkali-kali. Apa mati Fui Cie Seng mendulik? Darahnya naik lagi. Tapi Kam Siang Cie sudah menarik ujung lengan jubah Fui Cie Seng dan melirik memberi isyarat. Susyok, kata Fui Cie Seng, lesu. Aku minta maaf atas kekurang ajaran kami bertiga pada Susyok, kata Fui Cie Seng. Ia merangkapkan kedua tangannya menjura memberi hormat kepada Giyokhan. Kam Siang Cie berdua lo tembun ikut memberi hormat. Giyokhan menggeleng, tidak kalian bertiga harus berlutut, minta maaf dan berjanji tidak akan menghinaku lagi. Muka Fui Cie Seng bertiga jadi pucat, mereka salah tingkah, saling pandang satu dengan yang lainnya. Mereka juga mendongkol bukan main. Suara lonceng yang dipukul semakin keras, membuat ketiga huas shio itu semakin gelisah, mereka tak berani ayal-ayalan lagi. Tiba-tiba Fui Cie Seng menjatuhkan dirinya berlutut di depan Giyokhan sambil manggut-manggutkan kepalanya tiga kali. Kam Siang Cie berdua lo tembun pun putus asa, mereka mengikuti perbuatan Fui Cie Seng, berlutut dan manggutkan kepala mereka sebanyak tiga kali. Di dalam hati ketiga huas shio itu memaki kalang kabutan karena mereka gusar tanpa bisa melampiaskannya dan pamor mereka hancur di tangan seorang bocah seperti Giyokhan. Kami bertiga tidak berani berbuat kurang ajar lagi pada susiok berjanji mereka, itu pun karena terpaksa benar. Suara mereka sampai serak sembar. Tergetar menahan kegusiran yang meluap bahkan Fui Cie Seng karena darahnya naik tinggi sekali, hampir saja rubuh pingsan. Untung dia masih bisa mempertahankan diri dan cuma matanya yang berkunang-kunang gelap. Baiklah, kata Giyokhan. Kalau kalian kelak berani berbuat kurang ajar padaku akan kulaporkan penyestiwa ini pada Toa Suhengku, guru kalian. Kalau perlu akan kulaporkan pada Suh Chou, selama-lamanya kalian tidak boleh berbuat kurang ajar lagi padaku. Kams yang Cie tertawa meringis dan terpaksa manggutkan kepalanya. Demikian juga lo tembun, yang nyengir pahit. Fui Cie Seng yang cuma menunduk dengan muka Muram Lesula penasaran bukan main. Jari telunjuknya tergigit sampai tulangnya patah, sekarang dia harus berlutut memanggutkan kepalanya tiga kali buat si bocah, malah berjanji tidak akan berbuat kurang ajar lagi pada si bocah. Benar-benar penasaran dan dia rasanya mau menangis tidak bisa, tertawa pun tidak dapat. Cie yang kau panggil semua murid apakah Suh Chou mau kesana dengan kami tanya Kams yang Cie setelah berdiri. Kalian pergilah, aku akan pergi sendiri kesana menyahuti Giyok Han. Ketiga Hwesyo itu manggut dan ngeloyor pergi dengan si Kapesu. Giyok Han merasa puas, walaupun tubuhnya masih terasa sakit-sakit. Setelah merapikan bajunya, si bocah cepat-cepat pergi ke Tatmoto. Ketika si bocah tiba di situ, semua Hwesyo sudah berdiri berjejer, berbaris rapi. Teng Sin Sian Su tampak dudui angker di tempatnya, di sisi kirinya berdiri Teng Lang Sian Su di sisi kanannya Teng Lu Sian Su. Teng Bun Sian Su tidak tampak, ia kembali tengah menjalankan tugas pergi ke Butongpei. Wiesin Sian Su dan murid-murid tingkat dua pun sudah berkumpul. Giyok Han menghampiri burunya. Wiesin Sian Su tercengang melihat keadaan muridnya yang babak belur matang biru pakaiannya pun tidak karuhan. Kenapa kau tegurnya, berbisik waktu muridnya sudah berada di sampingnya? Tadi Tecu panjat pohon di hutan kecil sebelah utara, Tecu terpeleset jatuh. Berbohong Giyok Hanlah melirik kepada kelompok murid-murid tingkat empat. Tia melihat Kam Sian Cie, Lu Tem Bun dan Fui Cie Seng bertiga tengah mengawasi kearahnya dengan berkhawatir. Muka mereka pucat, mat mereka terbuka lebar-lebar. Hanya Fui Cie Seng di samping memancarkan rasa khawatir, juga sorot gusar. Ketiga Hwesyo itu rupanya khawatir Giyok Han mengadu kepada Wiesin Sian Su. Giyok Han melelaan lidahnya secara diam-diam kepada ketiga. Hwesyo itu membuat Kam Sian Cie hertiga segera melengos dengan muka merah Kiana mendengkol. Wiesin Sian Su mengusap kepala bocah itu lain kali kau harus hati-hati dan jangan akal, sabar pendepta tua itu. Tidak lama lagi aku akan ajarkan kau Ginkang, ilmu meringankan tubuh, sehingga tidak perlu jatuh babak belur seperti ini jika memancat pohon. Giyok Han Terima kasih, Su Hu, waktu itu Teng Lu Sian Su tepuk tangannya dan seluruh ruangan jadi sunyi sepi. Selama ini Kuil Siaw Lim Siai merupakan tempat yang suci dan siapapun tidak akan lancang datang untuk mengacau. Tadi dilaporkan ada seorang Tosu yang memaksa untuk naik kemari dan mengacau, melukai banyak orang-orang kita. Karena itu kami teieh perintahkan murid-murid barisan depan Pat Kuatin, pergi membendung dan menangkapnya. Hanya saja, musuh yang datang sekali ini rupanya bukan orang biasa, ia bisa menerobos barisan depan Pat Kuatin, sehingga perlu kalian pun bersiap siaga. Nah, laksanakan tugas, Teng Sin Sian Su memberikan perintahnya. Semua Hu Shou yang berkumpul di situ, tidak peduli dari tingkat yang mana, jadi terkejut. Musuh dari manakah yang begitu tangguh bisa menerobos dari barisan muka Pat Kuatin, pasukan murid. Murid Siaw Lim Sia yang dibentuk dalam posisi kedudukan Pat Kuat. Jangan seorang musuh, seratus orang musuh yang sudah terkurung oleh barisan Pat Kuatin niscaya tidak akan berdaya apa-apa, bagaimana tangguhnya sekalipun musuh-musuh itu. Sekarang yang datang hanya seorang Tosu, tapi berhasil menerobos barisan depan Pat Kuatin, jelas Tosu itu berkepandaian lihai sekali. Semua Hu Shou itu bubar, untuk bersiap-siap di pos masing-masing. Wiesin Sian Su mengajak Giyok Han ikut dengannya, untuk memimpin beberapa orang Hu Shou menantikan kedatangan musuh. Kalau nanti musuh telah datang, kau harus menyaksikan dari jauh saja, jangan dekat-dekat bisik Wiesin Sian Su pada murid bungsunya. Giyok Han mengangguk, ia girang akan menyaksikan keramaian, kesibukan terlihat di dalam kuil Siao Lim Sie, semua Hu Shou dan berbagai tingkat tengah bersiap-siap dengan senjata masing-masing. Tapi walaupun semua Hu Shou sibuk, seluruhnya berlangsung dengan tertib, sampai suara sekecil apapun tidak terdengar. Mari kita mundur sejenak. Di kaki gunung Siao Sitsan, di mana pada puncak gunung itu berdiri megah kuil Siao Lim Sie, terdapat beberapa buah desa. Di kaki gunung sebelah barat ada desa Sia Chouan, sebuah desa yang cukup besar. Di sebelah timur kaki gunung itu terdapat desa Linsu dan di kaki gunung sebelah utara terdapat sebuah desa yang terbesar dari desa-desa di kaki gunung Siao Sitsan yaitu desa Lam Kim Chung. Penduduk Cisa itu hampir berjumlah seratus kepala keluarga, yang sebagian terbesar dari mereka hidup bercocok tanam. Pada pagi itu tampak seorang tosu berpakaian bersih, berusia antara 60 tahun, tengah berjalan di pasar dalam kampung Lam Kim Chung lah kemudian memasuki sebuah kedai arak. Dimintanya satu teko teh, lalu minum secawan demi secawan dengan tenang. tosu itu tampak mengagumi keindahan alam desa Lam Kim Chung, karena biarpun desa ini terpencil di kaki gunung Siao Sitsan, namun daerah itu merupakan daerah pegunungan yang penuh dengan pohon syong dan bambu, serta di seputarnya terdapat sawah-sawah yang subur, sehingga keadaannya seperti juga keadaan daerah Kang Lam yang indah permai. Dilihat dari sikapnya, tosu itu mempunyai perasaan halus dan sabar. Kumis jenggotnya sudah berubah warna menjadi putih seperti benang-benang perak, yang terjuntai sampai ke dadanya. Seorang pelayan yang menyediakan teh buat tosu itu dan membawa beberapa bakpau tanpa isi, sempat tersenyum dan berkata kepada si tosu, paderi agama tookau, tampaknya totyang bukan penduduk sekitar sini, kemanakah tujuan totyang? tosu tua itu tersenyum sabar. Dari sini kuil Siao Lim Sia tidak jauh lagi. Aku ingin pergi ke sana, untuk mengurus suatu persoalan. Mendadak terdengar suara tindakan kaki yang enteng, ketika tosu dan si pelayan menoleh, mereka melihat dua hwasyohusia pertengahan sedang berdiri di pintu kedai arak dan mengawasi tosu tua itu dengan metu, tajam. Sesudah mengawasi beberapa saat, waktu tosu tua itu menoleh, kedua hwasyoh itu lantas berjalan keluar. Melihat gerakan kedua hwasyoh itu, si tosu tahu mereka mempunyai ilmu silat yang tidak rendah. Tempat itu sangat berdekatan dengan Siao Lim Sia, maka si tosu menduga kedua hwasyoh tersebut adalah pendeta dari Siao Lim Sia. Sudah sebulan lebih tosu tua itu melakukan perjalanan jauh, sekarang ia sudah tiba di Siao Sitsan lah mempunyai urusan yang sangat penting dengan pimpinan Siao Lim Sia. Karena mengingat bahwa ia bertujuan buat menemui Teng Sin Sian Su, Hong Tio Siao Lim Sia maka hatinya jadi ingin berkenalan dengan kedua hwasyoh itu buat bersama-sama naik ke atas gunung. Tosu itu lantas saja meninggalkan mejanya dan pentang kedua kakinya setelah meletakkan uang pembayaran air teh yang diminumnya. Tapi kedua hwasyoh itu sudah berlari-iari tanpa menengok dan berada dalam jarak puluhan tombak jauhnya. Jiowet Taisu, berhentilah dulu, berteriak si tosu. Pintu, aku, mau bertanya sedikit. Suara tosu tua itu sangat nyaring bagaikan genta, sehingga selat gunung seakan-akan jadi bergoyang. Kedua hwasyoh itu agaknya kaget, tapi sebaliknya dari hentikan tindakan kaki mereka, malah keduanya lari terlebih keras. Apa mereka tuli menggumam si tosu yang terheran-heran melihat kelakuan kedua hwasyoh itu, lalu ia mempercepat langkah kakinya. Dalam sekejap mati ia sudah menyandak dan menghadang di depan kedua hwasyoh itu sambil berkata dengan suara manis, membungkuk hormat, Jiowet Taisu, selamat bertemu. Menyaksikan gerakan si tosu yang begitu gesit, disertai dengan membungkukan tubuh kedua hwasyoh jadi terkesiap dan menduga si tosu tua sedang kerahkan tenaga dalamnya. Kedua hwasyoh lalu meloncat ke samping dan membentak, Kau mau apa? Apakah Jiowet dari Siawet Taisu tanya si tosu, sabar suaranya, sikapnya tetap manis. Kalau benar, mau apa jawab salah seorang hwasyoh dengan suara tawar? Pintu yang rendah adalah sahabat lama dari Hong Tio Teng Sin Sian Su dan kedatangan pintu ini adalah buat berjumpa dengannya, jawab si tosu. Jika diluluskan, pintu mohon Jiowet Taisu di mengantarkan. Kalau kau mempunyai nyali, pergilah sendiri kata salah seorang hwasyoh yang badannya keit gemuk. Sehabis berkata begitu, mendadak ia menyabet dengan tangannya, sehingga si tosu terpaksa berkelit ke samping kanan. Tapi siapanya na, hwasyoh yang badannya kurus juga turut menyabet dengan tangannya, dan si tosu jadi tergencat di samat tengah. Pukulan itu adalah pukulan toak anbunsit atau pukulan menutup daun pintu, karena rupakan salah satu ilmu pukulan siau limbe yang sangat liahai. Si tosu terkesiap melihat kedua hwasyoh itu turunkan tangan jahat, tanpa suatu sebaplah tahu kejadian ini pasti timbul dari suatu salah mengertilah tidak berkelit atau menangkis, tapi lantas kerahkan tenaga dalamnya dan hampir berbareng, kedua pukulan itu mengenai telak pada pundaknya. Sebaliknya bukan si tosu yang terluka, malah kedua hwasyoh itu yang berteriak kesakitan dan tangan mereka menjadi bengkak, sebab kena dipukul balik dengan satu tenaga dalam yang sangat hebat. Sebagai orang yang sudah berlatih mahir ilmu silatnya dan 20 tahun sudah melatih tenaga dalamnya, bukan main kagetnya kedua hwasyoh itu, sambil berseru keras, mereka lantas menendang dada si tosu. Si tosu adalah seorang yang mempunyai kesabaran luar biasa. Ketika itu, ia tidak jadi gusar, cuma hanya merasa sangat heran. Setahu si tosu siau lemsiai merupakan kuil di mana pusat perguruan silat yang tertua dan mempunyai pemimpin-pemimpin yang selama generasi demi generasi dapat bersikap agung dan dihormati oleh seluruh orang rimba persilatan. Dia jadi heran mengapa murid-muridnya begitu berangasan si tosu juga mengenali bahwa tendangan yang dilakukan kedua hwasyoh tersebut adalah wan yang jiyok lian hoan yang berantai dan sangat liahai. Tapi si tosu toh masih belum menjadi gusar dan kembali kerahkan tenaga dalamnya. Dalam sekejap, belasan tendangan sudah mampir pada dadanya yang tipis kurus, sedangkan kedua hwasyoh itu merasakan kaki mereka seperti juga menendang karung pasir. Apakah tosu ini manusia atau setan pikir kedua hwasyoh itu kaget di dalam hati masing-masing? Mendadak kedua hwasyoh ini mencabut pedang mereka yang disimpan dalam jubah pertapaan. Si hwasyoh kait menikam bagian bawah badan si tosu dengan gerakan tanhetok liong atau masuk ke laut membunuh naga, sedangkan hwasyoh yang satunya lagi menabas dengkul kanan si tosu dengan jurus longhang sawyap atau angin utara menyapu daun. Serangan terhadap dirinya walaupun tampaknya hebat, tidak membuat tosu tua itu gentar. Hanya saja, menyaksikan gaya telengasnya kedua serangan pedang, jadi gusar. Kita tidak saling kenal, baru sekali ini bertemu, mengapa kalian begitu kejam pikirnya di dalam hati. Ia memiringkan badannya dan sampok gagang pedang si hwasyoh kait dengan pukulan Sanche M. Tui Chou, dengan tangan mendorong perahu sehingga pedang itu jadi berbalik dan menangkis pedang si hwasyoh kurus. Itulah suatu ilmu siyat yang melawan musuh dengan gunakan musuh juga, merupakan satu bagian dari ilmu Kong Chiu Ji Pek Tu, dengan tangan kosong masuk ke dalam rimba golok jangan kata baru dua orang, biarpun dikerubuti 20 orang, si tosu masih dapat melayaninya dengan pinjam tenaga musuh buat lawan musuh yang lainnya. Begitu kedua pedang kebentroh, kedua hwasyoh itu rasakan tangan mereka sakit sekali dan buru-buru balik badan sambil mengawasi si tosu tua dengan sorot metu gusar berbareng kagum. Sambil menggereng, mereka kembali menyerang dengan pedang masing-masing. Si tosu tua kenali bahwa serangan itu adalah serangan dari orang-orang yang baru saja mempelajari barisan pat kuatin, ilmu barisan andalan siaulim sie yang sangat terkenal lihai, oleh karena kuatirkan keadaan bertambah gawat serta salah paham bertambah berat, si tosu segera juga berseru, aku adalah sahabat Teng Lu Sian Su, harap Jaya Wia jangan main-main. Andai kata kau pinjam nama Hong Tio Teng Sin Sian Su juga tak ada gunanya mementak si hwasyokurus. Tapi benar-benar Teng Sin Hong Tio juga memiliki hubungan cukup baik dengan pincah berkata si tosu dengan suara nyaring dan sikap bersungguh-sungguh. Nol mong kosong membentak si hwasyokit. Sebentar lagi kau akan bilang Teng Lu Sian Su Su Syok Chow pun sebagai sahabatmu sambil membentak, pedangnya sudah menikam lagi dada si tosu. Si tosu tua yang sabar itu benar-benar tidak mengerti. Dari ilmu silatnya, kedua hwasyok itu memang benar merupakan murid-murid siau lim siye. Tapi mengapa tanpa sebab, mereka jadi memusuhi dirinya? Si tosu tua adalah seorang yang pribadinya tebal luar biasa dan di samping itu ia pun tengah mempunyai suatu persoalan penting dengan Hong Tio siau lim siye, sehingga tidaklah pantas kalau belum apa-apa, ia sudah bentrok dengan hwasyok di situ. Maka itulah, ia cuma kelit serangan orang dan sama sekali tidak membalas. Kedua hwasyok itu jadi semakin gusar dan robah kera menyerangnya, yaitu terus tujukan pedang mereka ke arah dada si tosu, itulah tikaman mengandung maut. Biar bagaimana sabarnya si tosu tua itu, ia masih tetap seorang manusia biasa juga darahnya sekarang mulai naik. Begitulah seketika pedang si hwasyokit menyambar, ia lonjorkan tangan kanannya sembari pentang dua jarinya yang lamas digunakan buat jepit badan pedang. Berbareng dengan itu, ia tekuk lengannya ke dalam buat bentur hidung si hwasyok dengan sikutnya. Begitu pedangnya kena dijepit, si hwasyok coba membetot, tapi tidak bergeming dan malahan lihat sambaran sikutnya si tosu lah tahu, kalau mukanya kena dibentur, biarpun tak sampai mati, ia pasti akan mendapat luka berat. Maka itu, sebab tiada jalan lain, buru-buru ia lepaskan pedangnya dan loncat mundur ke belakang. Ilmu silat si tosu tampaknya sudah mencapai puncak sedemikian tinggi, sehingga kaki tangannya secara otomatis selalu menurut keinginan hatinya. Sesuatu gerakannya keluar pas persis menurut kemauannya. Ketika itu, ia gerakan sedikit kedua jarinya yang menjepit pedang dan gagang pedang itu segera menyempok ujung pedang si hwasyok urus yang sedang membabat leharnya. Begitu kena benturan, si hwasyok rasakan tangannya gemetaran dan pundaknya panas, mau tidak mau ia juga lantas lepaskan pedangnya buat segera loncat keluar dari gelanggang. Iblis ini benar-benar lihai, ayo lari mereka berteriak sambil panjangkan langkah seribu. Selama hidupnya si tosu menganut penghidupan yang suci dan alim, selamanya tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Sekarang, baru sekali ini, ia digelarkan iblis. Karuan saja ia jadi gusar dan segera mengubar sesudah datang dekat, dengan sekali enjot, tubuhnya terbang melewati kepala kedua hwasyok itu, untuk kemudian hinggap di atas tanah, di depan kedua hwasyok itu. Hei, kalian memakai pintu apa ia membentak? Si hwasyok kei terkesiap dan balas membentak? Bukankah kau datang di Siau Sitsan dengan bermimpi untuk menimbulkan keonaran sehabis berkata begitu, oleh karena khawatir diserang, hwasyok itu mundur beberapa tindak. Si tosu bengonglah sungguh tak mengerti, kenapa si hwasyok bilang begitu, sedangkan ia sama sekali tidak bermaksud menimbulkan kekacauan apa-apa di Siau Lim Sie. Bahkan, kedatangannya disebabkan suatu urusan, di mana ia ingin bertemu dengan Hong Tio dan tetua-tetua Siau Lim Sie, untuk merundingkan suatu persoal ion yang sangat penting. Selagi si tosu bengong, kedua hwasyok itu saling lirik dan lantas kabur dari kedua samping badan si tosu. Seperti orang yang baru sadar dari tidurnya, si tosu keluarkan satu suara hem, dan lewat beberapa saat barulah mengguman, benar-benar aneh. Apa maksud kedua hwasyok itu? Mengapa mereka menyerang secara buta tuli? Mungkin sekali mereka salah mata. Si tosu mulai mendaki gunung, dengan menenteng dua batang pedang yang ditinggalkan kedua hwasyok. Si tosu melihat pada batangnya. Kedua senjata tersebut tertata tiga huruf kecil, Siau Lim Sie. Sesudah berjalan lebih semakanan nasi, si tosu di bagian yang jalanannya jadi lebih sukar dan berbahaya buat dilewati. Dengan masih bertanya-tanya memikirkan kelakuan kedua hwasyok yang bertemu dengan nyata di si tosu berjalan terus, beberapa lama di depannya menghadang satu batu gunung yang luar biasa bentuk maupun besarnya batu itu melengkung dari atas ke bawah, seperti seorang nenek yang sedang membungkukan tubuh dan kelihatannya menyeramkan sekali. Saat itu bulan sisir sudah muncul di tepian langit, hari sudah malam dan seng maghrib sudah berlalu. Melihat itu, si tosu jadi berdiri dalam sejenak. Hatinya jadi sedikit tergerak menyaksikan pemandangan yang luar biasa di tempat tersebut. Memang tidak percuma si Yau Lim Sie mempunyai nama besar sepanjang zaman, tempatnya saja demikian luar biasa dan angker menggumam tosu itu akhirnya, penuh perasaan kagum. Tiba-tiba dari belakang batu terdengar beberapa seruan dan loncat keluar empat hwasyok yaik masing-masing tangannya mencekal pedang. Begitu muncul memperlihatkan diri, mereka lantas berbaris di tengah jalan tanpa keluarkan sepatah kata. Si tosu maju menghampiri dan memberi hormat seraya berkata, Pinto yang rendah adalah Soan Lo. Chinjin dari Butong San kedatangan Pinto ke sini buat menemui Teng Sin Hang Tio. Seorang hwasyok yang badannya jangkung maju setindak dan berkata sembari tertawa dingin, sebagai salah seorang pimpinan Butong Pei, namanya Soan Lo Chinjin tersohor di kolong langit. Tapi mengapa kau begitu tidak mengenal malu? HMM, tentu kau ingin menjual nama Soan Lo Chinjin. Ayo cepat kau turun gunung. Si tosu mendongkol sekali lantaran dikatakan tidak mengenal malu, juga hwasyok itu meragukan bahwa dia hanya menyamar dan menjual nama Soan Lo Chinjin. Dari Butong San sembari menahan sabar, ia berkata, Pinto adalah Soan Lo. Pinto mohon traisu sekalian sudi antarkan Pinto kepada Teng Sin Hang Tio, supaya segala apa bisa segera menjadi terang. Begitu tiba di Siaw Sitsan, kau sudah pertunjukkan kepandayanmu, mementak si hwasyok jangkung. Kau benar-benar sudah bosan hidup. Kalau tidak dikasih sedikit pelajaran, kau nanti kira di Siaw Lim Siai sudah tidak ada orang pandai lagi. Sehabis berkata begitu, ia lantas saja sabet pinggang si tosu tua, Soan Lo Chinjin, dengan gerakan hunho ahut liu, sampok kembang menyapu pohon liu. Bukan main herannya si tosu tua. Baru saja belasan tahun aku tidak berkelana dalam kalangan kangong, peraturan di dalam dunia sudah berubah begini besarlah mengeluh dalam hatinya. Dulu murid-murid Siaw Lim Siai merupakan pendekta-pendekta terhormat, alim dan saleh, tapi sekarang mereka merupakan manusia-manusia yang sulit diajak bicara baik-baik. Soan Lo Chinjin miringkan badannya buat keit serangan itu dan sebelum dapat membuka mulut, tiga Hwasyo lainnya sudah turut menerjang dan mengepung si tosu di tengah-tengah. Siai Tai Su Soan Lo Chinjin berseru. Kira bagaimanakah Pinto mesti berbuat supaya Siai percaya bahwa Pinto adalah Soan Lo Chinjin dari Butong San? Kau mesti lebih dulu rebut pedangku membentak si Hwasyo Jangkung yang segera menikam pula dengan pedangnya. Mendengar perkataan yang temerang itu, Soan Lo Chinjin jadi menerongkol. Apa susahnya merebut pedangmu katanya di dalam hati. Begitu ujung pedang menyambar dadanya, si tosu kerahkan tenaga dalamnya dan mementil dengan jari tangannya. Dengan satu suara mengaung yang nyaring, pedang itu terpental ke tengah udara, sedang si Hwasyo Jangkung dalam kagetnya, loncat keluar dari gelanggang. Pertempuran Sebelum pedang itu jatuh di atas tanah, dengan beruntun Soan Lo Chinjin mementi lagi tiga kali dan tiga barang pedang lainnya segera berterbangan di tengah udara. Dalam sekejap mata empat pedang dari empat Hwasyo itu sudah dibikin terlempar ke udara. Menurut kebiasaannya, setiap kali turun tangan, Soan Lo Chinjin selalu memberi kesempatan kepada lawannya buat mengundurkan diri. Akan tetapi lantaran hatinya mendongkol melihat kesombongannya si Hwasyo Jangkung, ia lantas keluarkan ilmu mementil yang dikuasainya lihai luar biasa. Ilmu itu bukan main tangguhnya dan cuma dapat dikuasai oleh orang yang sudah mempunyai tenaga dalam yang sangat tinggi. Sesudah pedangnya pada terbang, keempat Hwasyo itu masih belum tahu ilmu apa yang telah digunakan oleh lawan mereka. Lekas menyingkir iblis terkutuk itu menggunakan ilmu siluman berteriak si Hwasyo Jangkung. Mereka segera meloncat balik ke belakang batu besar dan dalam sekejap mati sudah menghilang di antara kegelapan malam. Mendengar sesudah dimaki iblis terkutuk ia sekarang disebut-sebut menggunakan ilmu siluman Soan Lo Chinjin jadi gusar berbareng geli dalam hatinya lah adalah seorang tosu yang sifatnya. Tidak mau gampang-gampang sudah, jika menemui persoalan yang tidak dimengerti olehnya. Semakin sulit persoalannya, semakin ia ingin mengetahui jelas sampai di dasar-dasarnya. Sesudah melewati dua tikungan, jalanan jadi lebih rata dan mudah untuk dilalui. Mendadak telinga si tosu mendengar satu tanda dari bentrokan senjata dan dari dalam hutan muncul keluar delapan Hwasyo yang masing-masing mencekal sebatang pedang. Melihat kedudukan delapan orang itu, yaitu empat di sebelah kiri dan empat di sebelah kanan, tosu itu segera mengetahui bahwa Hwasyo-Hwasyo itu maju dengan barisan petkwa, barisan petkwa delapan segi, sesuai dengan jumlah delapan Hwasyo itu, yang seorang demi seorang menduduki posisi dari salah satu pintu petkwa. Soan Lo Chinjin jengsuasi delapan orang lawannya. Di antara sinarnya bulan dan remang-remang, ia tidak dapat melihat tegas muka delapan Hwasyo itu, akan tetapi, dilihat dari jenggotnya, mereka tentunya tidak berusia muda. Di antara mereka terdapat seorang yang berbadan kecil langsing dan berpakaian jubah Hwasyo warna merah, tujuh yang lainnya mengenakan jubah warna kuning. Menyaksikan beruntun ia selalu dirintangi oleh Hwasyo-Hwasyo yang tidak dikenalnya dan berulang kali ia disebut sebagai iblis, maka Soan Lo Chinjin sekarang hanya berharap secepat mungkin pergi menemui Teng Sin Hong Tio, supaya bisa menghilangkan segala salah mengerti. Maka itu, dengan sekali ion cat, ia sudah berada di kedudukan sebelah kiri, pintu bong. Melihat tanpa bersuara Soan Lo Chinjin loncat ke arah kiri, Su Tai Su, Hwasyo yang ambil kedudukan di posisi pintu Su, lantas gerakan barisannya ke arah kiri dan ingin kepung Soan Lo Chinjin di arna tengah. Tapi baru saja kedelapan Hwasyo itu bergerak, Soan Lo Chinjin sudah maju dua tindak ke jurusan kanan dan tetap menduduki kedudukan pintu bong. Melihat musuhnya mengambil kedudukan aneh, Su Tai Su segera coba mengepung bersama dua kawannya, akan tetapi lantaran kedudukan Soan Lo Chinjin yang aneh itu, tiga batang pedang bukan saja tidak dapat berbuat suatu apa, malahan seluruh barisan menjadi terbuka dan tidak dapat saling membantu. Su Tai Su kibaskan tangan kirinya buat memberi tanda agar seluruh barisan balik ke belakang. Tapi baru saja bong bergerak. Soan Lo Chinjin kembali maju dua tindak dan lagi-lagi menduduki kedudukan pintu bong, sehingga ketika pat kawatin beres diatur, Soan Lo Chinjin sudah berada pula dalam kedudukan yang selamat. Harus diketahui bahwa pat kawatin adalah ilmu silat yang paling istimewa dari Xiao Lim Xie. Dengan delapan orang bekerja sama, mereka dapat menahan serangan dari ratusan orang. Cuma saja, Soan Lo Chinjin tampaknya pun mahir dalam ilmu pat kwa, sehingga pat kawatin dari Xiao Lim Xie tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di sebelahnya, kedelapan Hwas Hyo yang mengepung Soan Lo Chinjin juga belum matang betul kepandainya, andai kata barisan tersebut dipertahankan oleh Hwiye Shin Sian Su, berdelapan dengan sute-sutenya, Soan Lo Chinjin tentu tak akan dapat gampang-gampang menduduki kedudukan pintu bong. Demikian sesudah beberapa kali pat kawatin merubah kedudukan, barisan itu masih tidak dapat berbuat suatu apa terhadap Soan Lo Chinjin dari Butong Sanjika mau dengan sekali terjang saja, Tosu itu sebenarnya bisa untuk memecahkan barisan tersebut. Akan tetapi ia sungkan terbuat sedemikian rupa dan cuma berdiri di tempat yang selamat. Di antara kawan-kawannya, Su Tai Su yang mempunyai ilmu silat yang paling tinggi. Melihat pihaknya berada di bawah angin, Hwas Hyo yang menduduki pintu Su segera mengambil putusan buat merubah siasat dan berseru, robah barisan. Pat kuatin segera saja terpencar dan kedelapan Hwas Hyo itu berputar-putar secara kalang kabut, dengan tujuan membuat kabur mati Soan Lo Chinjin. Sesudah terpencar-pencar beberapa saat, secara mendadak barisan itu berkumpul kembali, cuma pintu Yaw dan pintu San yang saling ganti kedudukan, dan dari barat barisan pat kuatin tersebut menikung ke Tenggara. Begitu cepat pat kuatin teratur lagi, kedua Hwas Hyo yang menduduki pintu San dan Biye, lantas saja menerjang dengan pedangnya, tapi tiba-tiba mereka melihat Soan Lo Chinjin berdiri di sebelah utaranya Yaw dengan bibir tersungging senyuman, dalam terkesiap dan tidak berani terus turun tangan, lantaran mengetahui jika menerjang terus, dua Hwas Hyo yang menduduki posisi pintu Bong dan Su akan mendapat luka berat. Jangan terjang! Mundur berseru Hwas Hyo yang menduduki pintu Su yang juga sudah dapat melihat bahaya itu. Sehabis memerintah begitu, ia segera pimpin tujuh orang kawannya buat merubah lagi bentuk pat kuatin, akan tetapi sesudah direubah berulang kali, Soan Lo Chinjin masih tetap tak dapat ditual badannya. Sesudah melayani perubahan-perubahan barisan ini buat beberapa lama, mendadak Soan Lo Chinjin tepuk kedua tangannya sambil perkata, maaf, ia maju dua tindak ke arah kiri. Ketika itu pat kuatin sudah berada di bawah pengaruh si Tosu. Jika ia pergi ke kiri, seluruh barisan juga mesti ikut ke kiri, sebab jika tidak, jiwa kedelapan orang-orang itu akan terancam bahaya besar. Jika Soan Lo Chinjin lari keras, kedelapan Hwas Hyo itu pun harus lari keras, dan kalau si Tosu memperlahankan tindakan kakinya, para Hwas Hyo itu pun mesti jalan terlebih perlahan. Di antara kedelapan Hwas Hyo itu, si Hwas Hyo berjubah merah lah yang tenaga dalamnya paling cetek. Baru saja diajak berlari-lari belasan putaran, si Hwas Hyo jubah merah sudah merasakan kepalanya berdenyip pusing, napasnya sengal-sengal lah segera menyadari tenaganya bakal jadi habis dalam waktu cepat, cuma saja lantaran mengetahui seluruh barisannya akan menjadi berantakan jika ia rubuh, maka si Hwas Hyo sambil kertak gigi, ia coba pertahankan dirinya semampu mungkin. Usia Soa Lo Chinjin sudah lanjut, mungkin sudah lebih dari 60 tahun, tapi saat itu timbul sifat kekanak-kanakannya yang ingin mempermainkan kedelapan Hwas Hyo itu, untuk melampiaskan kemendongkolan hatinya. Saat itu si Tosu melihat kedelapan Hwas Hyo sudah jatuh di bawah pengaruhnya, kemana saja ia pergi kedelapan Hwas Hyo itu akan mengikuti, ia bergerak ke kiri maka kedelapan Hwas Hyo itu ke kiri, jika si Tosu ke kanan kedelapan Hwas Hyo itu ke kanan. Timbul kegembiraan di hati Soan Lo Chinjin, ia jadi tersenyum sendirinya. Hari ini, pikirnya gembira. Tanpa sebab aku kena dimaki-maki oleh kalian. Aku dimaki sebagai iblis terkutuk dan disebut-sebut memiliki ilmu siluman. Biarlah sekarang aku memperlihatkan sedikit kepada kalian ilmu siluman. Berpikir begitu, Soan Lo Chinjin dengan sekali enjot badannya sudah hinggap di atas satu batu besar. Ketika itu seluruh barisan sudah berada di bawah kekuasaannya dan jika kedelapan Hwas Hyo tidak turut, naik ke atas, kelemahannya perhat kuatin akan segera terlihat jelas oleh musuh. Beberapa Hwas Hyo kelihatan bimbang, tapi dengan satu bentakan. Keras, Hwas Hyo yang menduduki pintu Soe yang berangasan, sudah melenyapkan kesangsian kawan-kawannya dan mengajak mereka menyusul ke atas. Baru saja kaki kedelapan Hwas Hyo menginjak batu, badan Soan Lo Chinjin kembali melesat ke atas dan hinggap di ujung satu batang pohon syong besar. Walaupun badannya berada jauh di atas, ia tetap menempatkan dirinya di kedudukan pintu bong, sehingga kedudukannya jadi luar biasa teguh. Kedelapan Hwas Hyo itu mengeluh dan terpaksa turut loncat ke atas pohon dan cari cabang-cabang yang cocok serta sesuai dengan kedudukannya masing-masing guna meletakkan kaki. Soan Lo Chinjin tersenyum, serunya, ayolah sekarang kita turun lagi. Si Tosu enjot badannya yang lantas melayang, tangannya menjamret salah satu Hwas Hyo yang mengambil kedudukan pintu yau. Lihainya Pat Kuatin Syao Lim Sye terletak pada kerjasama dan saling bantu-membantu antara kedelapan pintu. Dengan yau diserang, Sian dan Bic mesti turut-turun membantu dan dengan turunnya kedua Hwas Hyo itu. Su dan Kie harus ikut turun. Dengan demikian, seluruh barisan lantas turun ke permukaan bumi. Sekarang kukira sudah cukup iah meyakinkan mereka, pasti mereka percaya bahwa aku dari Butong San pikir Soan Lo Chinjin di dalam hati. Segala apa tidak boleh keterlaluan, aku harus menjaga mukanya Teng Sin Hong Tio terlebih. Lagi kedatangan pintu kemari untuk menyelesaikan suatu persoalan, di mana diperlukan saling kepercayaan dan pengertian kedua belah pihak.